Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel guru saham di video analisa sinyal forex untuk Rabu 11 Mei 2022 jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram guruforex.it ya jadi teman-teman yang belum follow bisa di follow dulu Instagramnya guru forex.it untuk dapat info-info tentang analisa dan sinyal disini ya jadi untuk hari ini kita ada dua analisa atau dua signal disini pertama ada sinyal intraday kemudian ada analisa swing juga ya disini ya disini untuk pertama kita ada EXA OUSD atau Gold ini sinyal intraday ya ini ya atau analisa intraday dan analisa dari timeframe M15 hingga H4 ya kita ambil posisinya Cell karena kita lihat ada area supply di baris structure nya ini belum tersentuh area supply nya ya jadi kita ambil posisi Cell di area supply tersebut ya jadi ada area supply on baris structure oke kemudian di New Zealand USD kita analisa dari time frame H1 hingga daily ya di sini kita ambil posisinya Cell karena dia juga sudah breakdown daily support run line ya oke oke di sini kita ambil posisi Cell ya untuk EXA OUSD atau Gold ya nah ini di sini ada cell limit kita cell limit di 1862.65 kemudian stop loss di 1868.21 kemudian TP di 1834.27 ya untuk resiko loss 0,01 lot nya sekitar 5,56 dollar ya kemudian untuk resiko loss 1,5 dollar ya kemudian untuk resiko reward nya 1 banding 5,5 dollar lalu expired nya sampai 13 Mei 2022 ya jadi sampai besok jumatnya ini ya kemudian untuk New Zealand USD kita Cell limit di 0.65127 stop loss di 0,65433 kemudian TP nya di 0,60366 untuk resiko loss nya sekitar 0,3,06 dollar ya per 0,01 lot nya ya di sini untuk resiko reward nya 1 banding 15 ya jadi ini lebih ke swing ya karena target TP nya agak lumayan jauh kemudian di sini expired nya sampai 18 Mei ya jadi expired sampai cell limit ini belum tersentuh sampai 18 Mei ya jadi kalau telah 18 Mei cell limit belum tersentuh ya kita cancel aja gak apa-apa oke untuk analisa nya bisa swipe ke kanan aja di sini ini ada EXA USD atau gold kemudian ada New Zealand USD ya ini di time frame daily ya oke sebelumnya kita selalu ingatkan terus ya selalu lakukan partial profit taking ketika harga sudah masuk di area running profit risk and reward 1 banding 2 ya kemudian untuk mengurangi resiko kita juga bisa pindahin stop loss di entry ya jadi ketika harga sudah running profit di risk and reward 1 banding 2 atau RR 1 banding 2 kita bisa pindahin stop loss di entry sekaligus kita bisa partial profit taking juga ya nah dari itu kita juga sudah amankan keuntungan sekaligus mengurangi resiko gitu jadi ketika harga juga sudah sudah tidak sesuai analisa harga berbalik arah tidak sesuai analisa mengenai stop loss kita tidak rugi apapun gitu kita juga sudah sempat mengamankan sebagian keuntungan kita gitu karena kita sudah partial profit taking ya tapi kalau tidak tersentuh stop loss ya tidak masalah walaupun kita sudah partial profit taking kan masih ada beberapa lot yang masih di hold ya sampai TP gitu oke seperti biasa kita lag dulu ya sebelum kita bahas satu persatu di XAUUSD oke kita bahas dari pertama dari XAUUSD terlebih dahulu ya ini kita close dulu ya disini di XAUUSD atau gold ya ini seperti yang temen-temen seksikan ini adalah mapping kita hari ini ya untuk XAUUSD ya jadi gold memang diproyeksikan akan turun dulu masuk ke area FEGM15 ya disini nah disini ada FEGM15 nya untuk trend panjangnya dia masih bearish ya masih bearish ya temen-temen ya kita lihat sendiri kalau ini trend bearish ya turun ya nah untuk itu kita bisa ambil posisi sell di area ini ya ini adalah area supply area supply terdekat saat ini ini kita pindah ke M30 terlebih dahulu atau langsung ke M15 oke oke di M15 kita perhatikan disini nah ini adalah area FEG ya temen-temen kalau kita perhatikan peliti ya harga juga sudah masuk atau sudah fillet ya disini ya jadi harga sudah mengisi kekosongan yang di FEG M15 ya tapi dia sudah sudah tidak ada utang lagi gitu gold oke ada FEG sudah tertutup ya atau udah communication communication mungkin disini kita pindahin karena dia sudah terisi ya nah harga sudah masuk ke area FEG sudah terisi refigenya oke selanjutnya tinggal kita tunggu dia masuk ke area sell limit ya nah disini kalau kita perhatikan ini adalah candle bullish terakhir sebelum dia break up structure ya atau ini pergerakan bullish terakhir ya jadi seperti itu nah ini adalah candle bullish terakhir ya sebelum dia break disini bahwa bullishnya ada area candle-candle bullish tapi ini candle-candle bullishnya tidak berada di area supply itu jadi kita tidak ambil area ini kita lebih mengutamakan candle bullish terakhir di area supply atau di area ini oke next oke kita bahas New Zealand USD setelah ini ya kita pindah ke H4 dulu nah dia sudah mulai naik lagi kan setelah USD nya untuk di H4 dia memang kalau ini close dengan kondisi candle seperti ini misalkan candle hijaunya ini close disini ya berarti dia sudah rally base rally ya kemudian dia masih naik lagi besok ke area supply kemudian drop kita coba dengan ini ya oke next kita lanjut di New Zealand USD nah di New Zealand USD juga sama pergerakan harganya ya semangat gold karena pair yang berlewannya dengan USD ya oke sebelum itu kita pindah ke daily dulu di daily dulu di daily sendiri ini dia juga sudah break dari support trendline nya ya kalau temen-temen perhatikan disini adalah area support trendline oke tunggu sebentar ini adalah area support trendline oke dan disini dia gagal rebound ya sebelumnya memang ada indikasi mau rebound karena ini adalah candle bullish ya ini cukup lumayan ya untuk candle bullishnya ini memang sedikit menipu ya jadi dia kayak bull trap gitu setelah candle bullish dia langsung dibalas candle bearish dan malah breakdown disini ya ini sudah jelas kalau ini trend sudah jadi bearish untuk trend panjangnya kemudian untuk targetnya kalau kita perhatikan disini adalah area FIG H4 jadi disini ya kalau kita perhatikan kita pindah ke H4 dulu ya tunggu sebentar ya tunggu sebentar ya tunggu sebentar ya tunggu sebentar dan ini adalah area FIG H4 katnya tadi nah ini akan ada candle bulisnya itu ya ini harga bisa diproyeksikan masih akan mencoba retest ya jadi setelah break kemudian bisa dikatakan dia retest terlebih dahulu sebelum melanjutkan penurunannya untuk target retestnya kita asumsikan disini ya nah tadinya kita mau ambil area ini tapi di area itu tidak ada yang cukup bagus atau tidak ada yang aneh disitu kita cek di h1 nah di h1 kita lihat disini adalah kita perhatikan disini ada candle bulis terakhir sebelum dia break up structure ya disini dia ada break up structure juga sebenarnya disini kita tidak ambil coba kita lihat saja disini adalah sudah break up structure ya disini ya kalau mau ambil yang disini bisa-bisa saja sih cuman terlalu mepet dengan support rendennya ya di karena terlalu mepet rawan sekali harga menyentuh stop loss ya misalkan kita open disini stop loss di sini nah mereka cenderung akan mengejar ke area ini dan dari itu kita ambil candle bulis terakhirnya yang di break up structure sebelumnya ya kalau ini sampai break nah misalkan dia yang itu stop loss ya lebih ini ya udah berubah arah gitu jadi dia false breakout gitu ceritanya udah terjadi false breakout nah ini bisa jadi setelah itu untuk range harganya atau range entrynya kita pakai satu candle ini ya satu candle H1 ini dan resenya resenya dua kali lipatnya ya jadi ini kan satu kali lipat ini dua kali lipatnya disini kemudian untuk entry kita ambil tengah-tengahnya candle ini ya di sini kita ambil tengah-tengah candle kita ambil tengah-tengahnya aja range dari entry ke stop loss sama ya jadi ukurannya sama kita akan kita ambil tengah-tengah diperkenalkan dollar dia masih kuat ya kalau kita perhatikan disini DXY dia masih ada kemungkinan lanjut make kemudian disini DDXY juga dia juga sudah dari break dari crisis trendnya disini ya dia berhasil break kemudian konsolidasi kemudian dia akan menjadikan kenaikan lagi oke mungkin sekian dulu ya video hari ini terima kasih yang sudah menonton semoga bermanfaat dengan video ini yang sudah profit pertahankan yang masih lost terus belajar ya pertahankan risk managementnya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten tanpa kita bisa pertahankan risk managementnya money managementnya yang konsisten ya kita gak bisa untuk profit konsisten ya apalagi untuk profit jangka panjang oke ikuti terus analisasi nyal forex di video-video selanjutnya jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya yang punya pandangan lain bisa tulis di kolom komentar jangan lupa like dan share ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati